Boleh saya tambah sedikit Bu Effie? Ya, silakan dok. Baru saya mau ngomong silakan dok ditambah. Jadi ada satu paper yang saya pikir pernah saya presentasikan di depan Merck, bahwa ada paper 2019, dia bagi style di Amerika dan style di Eropa. Ternyata biosimilar atau obat tiruan hormon itu malah lebih banyak di Amerika dibandingkan di Eropa. Yang menarik ternyata kalau di Eropa semua alih endokrin itu tidak mau dia gunakan obat tiruan karena dia paham benar bahwa mungkin dia punya perubahan terhadap hormon dan efek-efek samping lainnya. Dan yang kedua yang menarik ternyata 90% switching ini terjadi justru di farmasi. Dan ini data baik di Eropa maupun di Amerika. Oleh karena itu saya pikir kalau lah ini jadi salah satu oleh-oleh untuk acara yang ini, saya pikir sangat baik bahwa hati-hatilah kita men-switching apalagi yang kita switching adalah hormon. Dan kalau kita mau baca-baca beberapa paper yang lain, harusnya ada inform concern terhadap pasien, barulah farmasi itu bisa melakukan switching. Mungkin itu ya Bu Lisa, saya pikir. Ya, terima kasih dokter. Saya sangat setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa, dokter Hendra buat penjelasannya yang sangat lengkap ya. Jadi memang ini adalah platform yang sangat tepat nih karena kita lihat jumlah peserta itu sudah sekitar 1.800, mungkin sampai 1.900 tadinya ya. Jadi mudah-mudahan informasi mengenai berhati-hati dalam men-switch terutama untuk produk hormonal dengan eroterapi index ya atau index terapi yang sempit. Itu mungkin kita harus benar-benar berhati-hati dan memang tidak semudah itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ibu Reni, siapakah yang berhak melakukan kredensialing? Karena di rumah sakit kami belum ada seorang pun apotekar yang dikredensial. Silakan Bu. Jadi, saya sempat ketahui bahwa kalau di rumah sakit itu merupakan sistem yang sangat kompleks ya. Jadi, tadi dari segi SDM-nya, bahwa SDM sumber daya manusianya, ada perawat, ada dokter, dokter bakal sampai spesialis, spesialis. Kemudian mungkin teknologi sekarang yang canggih, kemudian juga pelayanan-pelayanan resiko yang ada seluruh. Jadi, artinya seluruh tanda kesehatan yang di rumah sakit itu wajib dilakukan kredensialing. Jadi, sebelum melakukan pelayanan atau penugasan klinis, itu jadi wajib dilakukan kredensialing. Ini pertanyaan belum ada seorang pun apotekan di kredensialing, berarti harus segera ini, Mbak. Harus segera di kredensialing. Apalagi nanti ketika rumah sakitnya akan dilakukan akreditasi. Ini akan ditanya, mungkin sekedar info, walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, CARS akan melakukan akreditasi mulai bulan Juli. Akan melakukan akreditasi by daring atau by online. Jadi, kalau memang belum ada seorang pun apotekan yang di kredensialing, apotekan tersebut tidak bisa melakukan pelayanan farmasi klinik tadi. Tidak bisa melakukan kegiatan manajerial farmasi sesuai dengan PMK 72 2016, karena tidak kompeten. Jadi, artinya semua kendali kesehatan farmasi yang di rumah sakit wajib di kredensialing. Begitu, Bu Evi. Baik, Bu Reni, terima kasih. Jadi, hukumnya wajib ya, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya, kembali ke Dr. Hendra. Apakah ada tanda dan gejala yang nampak pada pasien apabila dosis obat gangguan tiroid lebih tinggi, atau mungkin overdosis ini ya, atau lebih rendah daripada seharusnya? Saya pikir ini pertanyaan penting baik sekali. Tadi saya sudah utarakan pada pasien dengan hipertiroid, model terapi saat ini yang dianjurkan ada dua untuk yang dewasa. Yang pertama, kita blok dengan metimazole, dosis optimal. Kemudian dia jadi sedikit hipotiroid. Kemudian kita tambah levotiroxin. Ini yang disebut dengan block and supplement. Kalau saya biasanya, saya lakukan model terapi seperti ini pada yang punya gejala comorbid seperti greve orbitopati. Artinya, gejala-gejala, kadang-kadang kita butuh dosis metimazole sekitar 20 mg sebenarnya. Kemudian setelah dia jadi hipotiroid, kita tambah. Sedangkan model yang kedua, ini adalah model dosis titrasi. Dan ini sangat tergantung dengan parameter laboratorium yang dibawa oleh pasien. Artinya, kalau kita melakukannya dengan benar, kita tidak akan dapat gejala dan tanda pasien-pasien yang punya obat dengan dosis yang lebih tinggi. Tadi saya sudah sarankan, makin besar dosis yang kita berikan, ternyata resiko angina agronolisitosis yang membahayakan nyawa ini ternyata jadi lebih besar. Sepanjang saya praktek, selesai penyakit dalam itu tahun 2010, dan selesai endokrin tahun 2014, saya baru dapat satu pasien saja yang mengalami angina agronolisitosis akibat pemberian metimazole jarang sekali sebenarnya. Mungkin ini yang jadi pertanyaan. Sedangkan pada kondisi hipotiroid, saya pikir tetap prinsipnya sama tadi. Kita mulai dengan dosis kecil, kita evaluasi 4 sampai 6 minggu sekali, kemudian kita naikkan secara bertahap sehingga TSA-nya mencapai target. Ini yang sehingga kita akan jarang sekali lihat tanda dan gejala kalau pasien melakukan terapi dengan dosis besar. Mungkin itu ya, Bu Evi. Baik, terima kasih Dr. Hendra. Clear banget ya, clear sekali. Tadi sudah disampaikan juga, basically kalau hyperthyroid, kita bicara dengan dos, kemudian juga bisa dikombin dengan levotiroxin, kemudian nanti dengan titrasi. Lalu yang untuk hypo, tadi dokter menyampaikan bahwa evaluasi dosis, kemudian kita start dengan dosis kecil, kemudian evaluasi dosisnya 4 sampai 6 minggu, sambil mengecek kadar TSH-nya. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk apoteker Ibu Lisa, menurut pengalaman Ibu, apakah pasien gangguan tiroid memiliki tingkat kepatuan yang tinggi? Apakah pasien gangguan tiroid memiliki tingkat kepatuan yang tinggi? Oke. Apakah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Silakan, Ibu Lisa. Ya, terima kasih, Ibu Effie. Jadi memang ada sedikit perbedaan kalau saya melakukan pemantauan pada pasien gangguan endokrin dalam hal ini antara pasien diabetes dan pasien dengan gangguan tiroid. Jadi kalau pasien dengan kondisi diabetes itu memang tingkat ketidakpatuhannya itu cukup tinggi. Sedangkan pasien dengan gangguan tiroid ini tingkat kepatuhannya yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Mungkin mereka punya pengalaman terkait dengan gejala dan juga lebih dari itu sebetulnya masing-masing pasien baik itu diabetes ataupun tiroid akan lebih baik kalau mereka itu paham terkait dengan kondisinya. Kalau tadi dari penjelasan Dr. Hendra kita bisa mempelajari bahwa adanya gangguan tiroid ini akan mempengaruhi fungsi metabolisme dan juga fungsi tubuh yang lain. Mungkin itu sangat dirasakan sehingga pasien dengan gangguan tiroid ini akan berupaya untuk bisa mematuhi terapi obatnya. Akan tetapi sekali lagi yang namanya juga manusia ya banyak sih yang mereka itu ketika nanti melihat hasil lab oh sudah eutiroid, dokter juga sudah memberikan pujian kadang-kadang itu masih mereka itu berpikir gimana ya kalau saya kurangi dan seterusnya. Sehingga ada faktor-faktor yang bisa mempertahankan seorang pasien itu tetap bisa mengikuti petunjuk ataupun aturan penggunaan obatnya yaitu dengan pemahaman, kemudian dukungan yang bisa diberikan dari tenaga kesehatan baik dokter maupun kita sebagai seorang apotekar di apotek dengan menyampaikan kalau di farmasi itu ada istilah motivation counseling. Jadi tadi dokter Hendra juga sudah menyampaikan hati-hati sekali untuk memilih kalimat-kalimat yang akan disampaikan pada seorang pasien. Misalkan pengobatan jangka panjang, itu aja nggak bisa kita ganti pengobatan seumur hidup. Ya sehingga itulah yang penting bagi kita sebagai seorang apotekar. Memang sih gangguan metabolisme yang disebabkan karena gangguan dari hormon tiroid ini memang sangat bisa dirasakan oleh pasien. Mungkin dokter Hendra mau menambahkan dari pengalaman dokter Hendra. Saya biasanya Bu Lisa ketika pasien naif atau pasien baru saya langsung katakan bahwa dari sekian banyak kelainan endokrin cuma ada tiga saja kelainan endokrin yang bisa mengancam nyawa. Yang pertama kelainan di pankreas dalam arti hal ini adalah diabetes atau hipoglikemi, yang kedua gangguan tiroid, dan yang ketiga gangguan adrenal. Cuma tiga saja. Yang lain adalah kelainan endokrin yang mengganggu kualitas hidup. Dengan kita bilang seperti itu, saya harap tentu pasien lebih patuh dia. Karena ketika gangguan tiroid ini tidak ditangani baik, bukan saja dia punya kualitas hidup yang jelek, ternyata di ini juga bisa mengancam nyawa. Kemudian di awal kita sudah beri berapa lama durasi terapi yang kita akan rencanakan sehingga dia tidak bingung berapa lama dia harus menjalani pengobatan. Mungkin itu apa yang saya biasa lakukan. Tapi mohon maaf, tentu beda di Jakarta, di Surabaya, dan kami di daerah tentu beda. Terima kasih Dr. Hendra, Ibu Lisa. Rasanya waktunya sudah habis. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita coba nanti rangkum dalam bentuk tertulis. Sebelum kita akhiri diskusi, mungkin ada take home message dari para pembicara. Singkat saja ke satu dua kalimat dari Dr. Hendra. Kita mulai, kemudian Ibu Lisa dan Ibu Reni. Monggo. Yang jelas, ternyata saat ini gangguan tiroid itu banyak. Dan seringnya malah tidak terdiagnosis. Artinya kita butuh garda terdepan kalau bahasa COVID. Mulai dari dokter, kemudian perawat, hingga farmasi ketika menyerahkan obat. Bisa saja temuan klinis gangguan tiroid justru tidak didapat oleh dokter, tapi justru didapat pada saat ketemu farmasi tadi yang saya pikir sangat menarik. Oleh karena itu tentu dengan berbicara meluangkan waktu sedikit lebih banyak, kita mungkin akan dapat kasus yang lebih banyak. Yang kedua, sudah waktunya mungkin dengan perbaikan ekonomi, kita melakukan screening secara selektif, terutama pada kelompok-kelompok resiko tinggi, baik pada ibu hamil, baik pada wanita yang infertility, baik pada gangguan abortus yang berulang, baik pada neonatus, pada orang tua, pada diabetes yang gulanya jelek, bisa saja dia punya comorbid gangguan tiroid. Dan yang terakhir, karena memang gangguan tiroid ini membahayakan nyawa, dibutuhkan kolaborasi baik dokter, baik perawat, baik farmasi, supaya capaian terapi jadi benar, dia easy to use, dia punya kualitas hidup yang lebih baik, dan tentu dengan harga yang relative cost effective. Mungkin itu Ibu Evi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada kesempatan yang diberikan kepada saya di daerah ini. Terima kasih Ibu Evi. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Ibu Lisa, silakan. Ya, jadi kita sebagai seorang apotekar seperti yang disampaikan oleh Dr. Hendra tadi, kita berada di lini pelayanan terakhir yang menyerahkan obat kepada pasien. Maka ada sebuah tanggung jawab yang sangat penting dan itu bernilai tinggi, yaitu bagaimana kita sebagai seorang apotekar ini bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien, memberikan motivasi, mengedukasi, sehingga pasiennya ini paham dengan obat yang diperoleh, tentunya dengan uniformity of information, sehingga apotekar juga perlu secara berkelanjutan untuk menambah terkait dengan pengetahuan yang menunjang prakteknya. Dan bahwa ketika obat ini diterima oleh pasien, pasien itu sendiri di rumah dengan obatnya. Kalau dia tidak paham dengan penjelasan-penjelasan yang perlu didukung ya, dokter tentunya sudah memberikan, maka apotekar juga harus memberikan juga yang sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Sehingga pasiennya akan paham, bisa menggunakan obatnya dengan benar, kemudian dia memiliki pengalaman pengobatan yang lebih positif, pengambilan keputusannya juga bisa lebih positif, dan dia bisa berpartisipasi di dalam proses pengobatan, bukan sebagai orang yang pasif. Karena orang yang paham, ternyata kepatuhan itu bukan hanya sekedar mengikuti instruksinya, dengan apa adanya itu harus diikuti, tetapi dia butuh paham, dia bisa berkolaborasi dengan dokter dan juga dengan apotekernya, menyampaikan pengalamannya, yang mungkin ada pengalaman yang sifatnya dirasakan tidak nyaman, sehingga kita sebagai seorang apotekar bisa menjalin apa yang dinamakan sebagai terapetik relationship yang kita bangun dengan motivation counseling. Maka kepatuhan itu bukan salahnya pasien, kalau pasien itu tidak patuh, mungkin kita juga ikut andil di dalamnya. Jadi kepatuhan itu adalah end point. Dengan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab, menempatkan diri kita sesuai dengan spesifikasi peran seorang apotekar, maka kita bisa mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik dari seorang pasien yang mendapatkan terapi obat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Terakhir Ibu Reni, singkat saja Ibu Reni. Ya, terima kasih. Baik, jadi meskipun seorang apotekar tadi telah mendapat pelatihan formal, maupun khususan suatu profesinya, dalam bidang kefarmasian di bidang pendidikannya, namun fasilitas pelayanan farmasi tetap wajib melakukan verifikasi kembali terhadap kompetensi orang tersebut terkait layanan kefarmasian yang akan mereka lakukan di fasilitas kesehatannya. Alasan pentingnya adalah pertama sebagai verifikasi terhadap pendidikan formal yang telah dicapainya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Yang kedua goals-nya adalah tadi, batas aman tingkat kemampuan profesional terhadap pelayanan farmasi yang mereka kerjakan tentunya goals-nya adalah untuk keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan profesionalisme apotekar untuk memasuki persaingan internasional. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Reni. Baik, terima kasih Ibu Reni. Terima kasih kepada semua narasumber, Dr. Hendra, Ibu Lisa, Ibu Reni. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Diharapkan setelah ini teman-teman sejawat bisa lebih memahami apa itu gangguan tiroid, terus kemudian apa itu imbasnya jika ada gangguan tiroid dan bagaimana gangguan tiroid itu mempengaruhi semua tahapan siklus kehidupan manusia. Dan juga diharapkan para sejawat bisa memberikan rencana pelayanan kefarmasian yang lebih baik, berkomunikasi juga dengan pasien, supaya kepatuan obat bisa terjamin. Dan kemudian dari Ibu Reni, saya bikin cahatan sedikit mungkin dengan pemaparan ini sejawat dapat memahami prosedur dalam melaksanakan kredensialing serta dapat membuat rincian kewenangan klinis terhadap tenaga kefarmasian rumah sakit. Mari kita manfaatkan informasi yang ada dan terupdate untuk mengetahui gejala dan treatment apa yang tepat untuk tiroid. Mungkin bisa masuk juga ke www.tanyatiroid.com bisa juga langsung klik bit.ly slash cek gejala tiroid sehingga kita bisa mengecek apakah diri kita ini sebenarnya hyper, hypo, atau kita normal. Kadang-kadang kita tidak sadari ya. Tadi kan seperti disampaikan oleh para narasumber, bisa jadi loh kita sendiri tidak menyadari apa yang terjadi di kita. Saya sendiri ngecek ternyata banyak beberapa hal yang saya masuk kategori, tapi masih belum semuanya dok ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih kepada para sejawat juga yang sudah mengikuti webinar ini dengan sangat aktif. Banyak pertanyaan yang masuk. Ada 1.800 peserta yang hadir dan sudah join sampai selesai. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat yang didapatkan dalam hari liburan ini ya. Kami tutup webinar kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Tirozo pilihan utama hipertiroid. Mengandung tiamazol, terdapat 2 sediaan, 10 dan 5 miligram. Dikonsumsi setelah makan. 3 keunggulan tirozo. Pertama, lebih kos efektif karena cepat membuat diutiroid 2 sampai 4 minggu. Kedua, lebih nyaman dan meningkatkan kepatuhan pasien karena lama kerja lebih dari 24 jam dan dosis 1 kali sehari. Ketiga, satu-satunya tiamazol yang terdaftar di e-Kartalo. Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga pemateri kita dan juga moderator yang telah memandu acara hingga selesai. Kepada seluruh apoteker peserta webinar, dimohon untuk tetap melanjutkan kegiatan dengan melakukan post-test melalui tata laksana sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti, pilih event dan klik ikuti tes. Jawab pertanyaannya sampai dengan nilai 70. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi sebanyak 3 kali. Tunggu penyaluran SKP Jika telah diseluruhkan, klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan maksimal 3 kali 24 jam. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, PT. ISVI Penerbitan, dan MERC.